Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di Badarani channel jangan lupa di like dan subscribe di channel saya ini kini saya akan menutorialkan bagaimana cara untuk menampilkan animasi foto ya di Gini Master oke hari ini saya akan menggunakan Gini Master aplikasinya di 16.29 ya oke kita akan pilih foto ya foto-foto yang ingin kita gunakan ya gunakan kita pilih ini sebagai contoh saja ya yang digunakan digunakan untuk membuat animasi gunakanlah foto-foto yang berbeda agar nanti hasilnya juga bagus kita gunakan foto-foto yang kita pilih-pilih dulu atau pilih-pilih dulu yang malah bagus biar kita gunakan ya kalau bisa kita gunakan foto yang landscape atau foto yang berbah ya jangan menggunakan foto-foto yang yang berdiri kita gunakan yang berbah ya supaya apa nanti hasilnya sama rata atau baik ya kita cek dulu seperti tahu ada yang foto yang wah seperti ini kan harus kita ganti ya sebenarnya harus full oke kita akan coba dulu ya ini foto anak ya pacar Ayubi Ahyar ya nah ini kita akan kita lihat dulu hasilnya oke biasanya ini foto ini kita akan perkecil durasinya ya supaya hasilnya nanti cepat ya cepat muternya nah kita bisa gunakan ini juga kita perlambat nah yang tidak tiga ini kita perpendek lagi kita akan coba dulu dari sini oke nah fotonya nah ini sebagai contoh aja ya ini kalau agak cepat sedikit ini kita perpendek juga biar oke lah kita lihat hasilnya oke iya hasilnya lumayan ya pokoknya jangan lupa like dan subscribe di channel saya ini semoga berkembang dan bermanfaat ya bagi kita semua tinggal kita pilih atau yang kita inginkan bisa kita perlambat kita potong ya ini bisa digunakan di editing untuk status WA ya yang begini biasanya atau juga yang dilakukan untuk wedding tapi kalau wedding sebaiknya editingnya kalau bisa melewati face ya kalau ini master ini mungkin terlalu besar untuk foto-foto kita pilih lagi pilih yang kita inginkan saja oke kita pilih dulu biar nanti teman-teman semua mengerti ya untuk animasi ini animasinya kita cuma dapatnya di dalam kiri master itu sendiri kita cari kita cari saya menggunakan biasanya klasik ini atau menggunakan 3D 3SIM nah kita tinggal perlambat ini kita berpendek oke setelah itu kita akan tes dan coba ya nah nah ini hasilnya guys semoga bermanfaat bagi kita semua ya kita sama-sama saling belajar memperat segitu atur rahmi ya jangan lupa like and subscribe oh ini tadi lupa diperpendek ya guys ya kita perpendek dulu guys oke kita lihat tasnya guys cukup lumayan bagus ya nah setelah ini setelah oke biasanya kita kasih lagu dulu ya biar biar lebih mantep kita coba ini musiknya dulu oke guys kalau musiknya mulai disini kita potong dulu guys musiknya disini kita potong dulu kalau bisa lagunya copyright ya nah guys kita saksi guys ya jangan lupa like and subscribe di channel saya ini lumayan guys ya cuma 34 menit ya maaf ya guys karena suara ada suara motor ya jadi kita maklum rumah di pinggir di pinggir jalan ya guys ya oke guys untuk mendobol ini mendobol menobolkan video kita dengan nosik itu kita kita akan ada dulu compress dulu ya kita masuk dulu nah kita pilih di bagian HD HD 720V pixel dan 30 ya ini durasinya apa resolusi width ya lajunya kita tinggikan aja export nah karena ini sedikit dia laju ya seperti dikejar dikejar setan gitu kita tunggu lagi guys ya biar dia bisa dobol atau untuk menambah durasi pada pada krimaster kita nah setelah itu kita klik media sini hasilnya tadi hasil export tadi kita akan masukin lagi ya nah apakah betul dia berlipat ganda ya nah guys ya ini adalah editan anak deso gitu ya semoga berkenan buat teman-teman semua ya nah ya guys tepilannya guys ya bisa setelah saya compress tadi nah kalau biar lebih indah lagi di bagian plus ini kita akan kasih pembatas pembatas ya biar biar hasilnya lebih bagus lagi nah ini yang di bagian sini ini sudah kupian atau lagu yang sudah yang di setting ya yang hitam-hitam ini ya yang hitam-hitam ini adalah bagian-bagian sekat yang ada pada merah-merah ini ya oke itu aja dulu guys untuk hari ini semoga tutorial saya ini bermanfaat bagi kita semua ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati